Hashtag penerbangan part 105 Terbaru cara masuk ke lantai 2 Atau ke kit atau ke ruang tunggu penumpang Di Bandara Internasional Johanda Surabaya Terminal 1 Keberangatan Domestik Agar Anda tidak bingung ini Baik ini adalah contoh salah satu boarding pass Yang nanti digunakan masuk ke ruang tunggu Di Keberangatan Domestik di Terminal 1 Bandara Johanda Airport Ada boarding pass check-in ke petugas paskapai Dan ada boarding pass yang check-in di online Sebelum Anda memahami penjelasan dari saya Jangan lupa di subscribe bagi yang belum Dan di share jika nanti video ini bermanfaat Tonton sama saya agar Anda paham Baik pada saat Anda sudah mempunyai boarding pass Yang gambar seperti tadi itu Anda langsung menuju ke lantai 2 Di lantai 2 Anda akan menjumpai alat flap Seperti ini alatnya ya Jadi ini adalah namanya flap Untuk masuk ke dalam pemeriksaan X-ray Habis itu langsung masuk ke tempat ruang tunggu Sesuai boarding pass Anda Caranya masuk ke pintu flap ini adalah Pada saat Anda sudah punya boarding pass Jadi pintu flap ini bisa digunakan Kalau tiket Anda sudah check-in dan dapat boarding pass Boarding pass itu yang digunakan untuk membuka pintu flap ini Pertama-tama Boarding pass yang kertas Barcode-nya itu kan ada barcode-nya Barcode-nya itu Anda tempelkan di kotak putih bawah itu Ya kotak putih bawah itu Anda tempelkan Jika sudah pas Anda tempelkan barcode-nya Nanti pintu itu akan membuka Habis membuka Nanti Anda baru segera masuk Terus juga Tempat posisi Anda tidak boleh maju Ya tidak boleh agak maju Ya karena ada sensornya Harus di belakangnya alat flap itu Anda tinggal tapping Boarding pass Anda itu Barcode-nya ke kotak putih bawah ya Bukan yang atas kotak putih bawah itu Anda tempelkan Jika lambang silangnya ini berubah warna hijau Itu pintu sudah buka Anda segera masuk Terus habis masuk Nanti ada pemeriksaan X-ray Security Nanti langsung ke ruang tunggu Sesuai boarding pass Anda Ya jadi Alat flap ini Boarding pass pada saat Keberangkatan saat itu juga Dan bandaranya dari Bandara Juanda Surabaya Baru bisa buka pintu ini Kalau misalkan Bandara awalnya bukan Surabaya Tidak bisa Terus tanggal keberangkatannya besok Atau kemarin Tidak bisa masuk Baru sesuai dengan pada saat Hari itu juga Ya Jadi saya lagi Kalau boarding pass yang kertas Itu barcode nya Anda tempelkan saja Sesuai Di kotak putih bawah itu Tempelkan Jika lambang silangnya warna hijau Baru Anda masuk Kalau web check in online Sama Barcode nya juga ditempelkan Dibesarkan Dipaskan Ditempelkan Selesai Itu ya Baik itu tadi Info yang saya berikan kepada Anda Mudah-mudahan Bermanfaat dan juga Membantu ya Ingat Kalau Anda berangkat di Juanda Terminal 1 Domestik Itu jaraknya jauh-jauh Ya Pastikan Anda datang lebih awal Kalau tidak tahu Tanya ke petugas ya Karena di Juanda itu Tempat check in Tempat pemeriksaan ID Tiket itu dibawa Habis itu Langsung ke atas Menuju pemeriksaan estri Dan ke ruang Tunggu Semoga membantu Dan sampai jumpa Di video saya berikutnya